Yang pemirsa mewujudkan generasi Moro Jambi yang unggul, cerdas dan karakter, 33 siswa sekolah menengah pertama mewakili 11 kecamatan di Kabupaten Moro Jambi, ikut dalam kompetisi Lomba Cerdas Cermat Jenjang SMP, tingkat Kabupaten Moro Jambi 2023. Bertempat di SMP Negeri 15 Kecamatan Jambi Luar Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi menggelar Lomba Cerdas Cermat Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Mengusung tema mewujudkan generasi Moro Jambi yang unggul, cerdas dan berkarakter. Pada kompetisi ini diikuti 33 peserta yang terbagi dalam 11 kecamatan di Moro Jambi. Setiap kecamatan diwakili oleh 3 peserta, menyelesaikan soal wajib 10 soal mencakup 10 mata pelajaran. Jika benar maka diberikan nilai 100, jika salah maka soal akan dilempar ke lawan. Jika lawan benar diberi nilai 100, jika salah maka ada pengurangan nilai 50. Dengan diberi waktu menjawab, soal hitungan diberi waktu 30 detik dan untuk soal bisa 10 detik. Terima kasih. Terima kasih. Kasih bidang kesiswaan bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarajambi, Budi Harto mengatakan Kegiatan cerdas cermat ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar di tingkat Kabupaten Muarajambi dari 11 kecamatan di Muarajambi Budi Harto menambahkan, kegiatan lomba cerdas cermat ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antar siswa dan guru Selain itu juga menggali potensi siswa dan diharapkan kepada semua sekolah menengah pertama di Muarajambi lebih mempersiapkan kembali siswa-siswinya di tahun depan untuk mengikuti kompetisi cerdas cermat tingkat Kabupaten Berapa kecamatan mungkin yang ikut? Ini ada sebelah kecamatan yang di hari ini ada tiga-tiga siswa, satu tim ada tiga siswa Berarti setelah kecamatan tidak ada di setelah dan tiga-tiga peserta Ada ini enggak Pak, masukan untuk setiap sekolah-sekolah dan setiap perkecamatan mungkin untuk lebih mempersiapkan diri dalam ikuti kegiatan tahunan ini Pak? Tentunya kami sudah menginformasikan untuk peserta didik yaitu bahwasanya mereka mempersiapkan dari sekolah, kecamatan, hingga Kabupaten Diketahui yang masuk final pada LCC yakni dari kecamatan Kumpe Ulu, Bahar Selatan dan Sungai Bahar Dan dimenangkan oleh Bahar Selatan sebagai juara satu, juara dua Sungai Bahar dan juara tiga Kumpe Ulu Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan